Hai Oke jadi kita akan tes menggunakan inverter ya inverternya 3000 watt yaitu ada di sini spesifikasinya dengan memakai inverter Kenika ya jadi rangkaian baterai ada di bawah ya Ayo kita akan tes menggunakan trafo untuk membuat coffee maker 1000 watt ya kita cek ya jadi kabel kita sudah siapkan colokan outputnya ada di sini ya ini kabel roll jadi ke bawah ke trafo langsung hai 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 jumpa lagi di channel hari PLPS ya salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat semua jadi hari ini ya saya akan tes atau mencoba ya membuat kopi yaitu dengan coffee maker jadi alatnya yang hitam ini ya ya Hai ya jadi coffee maker ini dengan spesifikasi spesifikasinya yaitu seribu watt dan Hai ah dia tegangannya 110 volt atau 120 volt jadi kita harus menambahkan alat yaitu seperti ini trafo step down ya Hai nah jadi menggunakan trafo step down dari 220 diturunkan menjadi 110 volt untuk menghidupkan yaitu Hai coffee maker ini Hai ah listriknya kita ambil kita coba dari PLPS ya hai 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 ya itu Hai menggunakan PLPS dengan sekarang sedikit mendung hai 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 Oke jadi kita akan tes menggunakan inverter ya inverternya 3000 watt Hai yaitu ada di sini spesifikasinya hai 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 dengan memakai inverter Kenika Hai ya jadi rangkaian baterai ada di bawah ya hai 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 kita akan tes menggunakan trafo untuk membuat coffee maker seribu-an ya kita cek ya jadi Hai kabel kita sudah siapkan colokan outputnya ada di sini ya ini kabel roll Hai jadi ke bawah ke trafo langsung Hai dan sekarang menunjukkan hai 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 51 watt atau 50 watt sampai 52 watt 220 volt Hai dan hanya mendapatkan hanya mendapatkan 350 watt dari solar panel Hai karena cuacanya mendung Hai kita akan tetap tes meskipun cuaca mendung Hai ya jadi kita cek di sini ya baterai juga hanya Hai mendapat sekitar 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 sekarang hanya ada mau ke 60 persen ya 55 persen atau Hai 60 persen dan voltase menunjukkan 24,6 Hai nah ini untuk dia punya dari solar panelnya hanya mendapat Hai kurang lebih 300 watt Hai karena cuaca mendung Hai Oke langsung kita tes Hai sekarang kita cek 51 watt ya nanti kalau sudah Ayo kita hidupkan coffee maker nya berapa watt kita akan lihat lagi Oh ya jadi seperti ini dia punya Hai proses Hai proses pembuatan copy maker dengan solar panel atau ke LTS Hai dan di baterai ya terbaca 24,6 atau 24,7 Oke kita lanjut membuat copy meternya seperti di bawah ini hai 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 ya oke langsung kita akan tes dan kita akan nyalakan ya coffee maker-nya Hai ya sudah hidup Hai lagi proses memasak coffee maker Hai Oke kita lihat langsung wattnya ya alat ini memakan berapa watt atau menghisap berapa watt Hai ya ternyata 800 wattnya 830 sampai Hai 800 sekitaran 820 ke 830 watt Hai jadi sudah terbaca ya dan di tulisannya 1000 watt Hai dan kita cek baterai masih kondisi oke lah Hai dan dari solar panel mendapat 350 watt karena situasi cuaca mendung Hai kita lanjut langsung Hai membuat coffee maker Hai apakah sudah Hai mendidih airnya dan baterai ya kita pakai sebanyak 8 buah yaitu untuk sistem 2 seri Hai empat parallel jadi sistem 24 volt Hai Oke kita lanjut Hai ya jadi ada cangkirnya di bawah ya nanti kalau sudah matang dia akan turun ke bawah untuk kopinya Hai jadi alat ini seribu watt dengan 1010 volt ya sudah mulai Hai dia matang Hai ya jadi seperti ini ya hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit Hai kopinya sudah keluar ya jadi seperti ini hai 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 Oke jadi sharing atau berbaginya membuat kopi maker dengan menggunakan teman tenaga matahari atau PLTS sampai bisnis semoga bermanfaat Hai untuk sobat-sobat semua